Halo apa kabar teman-teman traders Oke kita lanjutkan sesi weekly analisis untuk minggu depan Nah di channel sudah saya kasih untuk review dari weekly analisis ya di channel Ada trading plannya ada before ada afternya dari oke lalu besok Senin jangan lupa teman-teman kita akan adakan Dan weekly webinar prepare for anything no risk no gain Semarang trader akademi besok Senin jam 19.15 Nah oke ada lagi Non deposit bonus 25 dollar akan berakhir tanggal 31 teman-teman yang belum Mendaftar bisa mendaftar dulu sebelum tanggal 31 Oktober karena Setelah tanggal 31 sudah nggak ada promo ini oke Nanti saya share ulang untuk link di telegram ya langsung aja kita mulai Untuk weekly analisis Nah Kita pertama Analisa New Zealand Ini Ini Kita punya candle daily ini momentumnya masih naik Ya momentumnya masih naik Di weekly disini ada drop based drop Yang menahan harga Sehingga turun sampai di level bawah kemarin Kita lihat di weekly ini ada sama tinggi Ini high Ini juga high Double top Kalau melihat candle weekly nya ini masih punya power untuk naik Dalam jangka waktu Seminggu kedepan Ekor yang panjang dan ini di tinggal Nah Kemana arah naiknya Lalu peluangnya kita apa Kita lihat di 4 jam Untuk New Zealand Nah Jadi kita lihat Ini Ya Candle kuat naik ini Kalau dia break Resistance Higher high Koreksi kesini kita bisa buy nanti Nanti kita cari levelnya Nah Levelnya disini Level weeklynya disini Demon weekly Berarti Kemungkinan potensinya Untuk New Zealand Dia akan naik dulu Baru dia retes ke bawah sini Terlalu kemana naiknya Kalau kita lihat di area sini Ini ada Quasimodo Ini momentum saya hapus dulu Ya Teman-teman lihat disini ada high Ini higher high Tapi kalau sal disini Tipis sekali Zonanya terlalu tipis Sekali Kita coba lihat yang ini Nah Area ini Kita cari momentum kecil Hai Higher Higher Terus Jadi kemungkinan ada potensi Dia masuk ke area Quasimodo Next week Untuk dia Turun dulu Turun tapi tidak Break Blow disini Seharusnya Ini pun Gm Ini pun ada rally Base rally Yang tembus Resistance Jadi kalau nanti kita masuk Area ini Quasimodo Kita bisa Take in profit Sampai disini Kita hitung Resiko 46 Target 1 banding 2 Jadi disini adalah menjadi ide Ide sementara untuk sell Sell New Zealand US dollar Ini masih ide Planning Planning Lalu disini target Target dan Zone Zone by Zone by Zone by masih wide and C Masih wide and C Kita tidak bisa bilang Cara mutlak disitu Kita nanti by Karena chartnya kan Ini masih Masih kosong ya Chartnya dalam arti Kosong itu Belum terbentuk lagi Seperti apa Gambaran ke depan Kita lihat Support Resistance disini Sudah ada flip Ini yang minggu lalu kita Bahas ya Sell di area ini Zona original ini Sudah direaksi Sudah di break Di break di area ini Supply Sudah di break Ini jadi demand ya sekarang Kalau betul Market berkata Iya Akan seperti ini Dia lanjut naik lagi New Zealand US dollar Simple saja Karena kita masih Punya trend yang naik Jadi mau gak mau Kita short sell Bukan untuk target panjang Target panjang Target panjang saja Karena kita Lebih ke counter trend Dan ini kita lihat kan Landai Powernya tidak terlalu strong Gak seperti ini Naiknya Tapi Cukup landai Oke Kita sudah punya Plan untuk New Zealand US dollar Kalau dilihat pun Ada Resistance Ada support Yang berbalik Di sini SSR juga Ini area ini Di Zealand Kita Akan lihat Next Week Bagaimana Responnya Di Dalam Oke lalu next Kita punya US Di Japanese Dia masih dalam Down trend yang kuat Nah Kita lihat ya Resistance dan support Support Sistem Cocok sini Cocok lagi Sini Support Cocok lagi Sini Apakah dia akan Menuju ke bawah lagi Ke area Kita lihat Support Di sini Ini ada support Saya Zoom Ini ada support Di sini Ini akan Menjadi target Berikutnya Targetnya Kesini Kalau kita Punya target Di sana Berarti Maybe Maybe Kita akan Cari Koreksi Yang naik Untuk Sal Lagi Di Daily Mungkin ada Sound Ini Ada candle Hammer Atau apalah itu Ekor Panjang Drabah 4 Di Sini Kita Consent Support Yang Ini Disini Ada Teman-teman Perhatikan Ya High Low Higher Lower Low Support Support Ini Dibrake Retrace Bawa Lagi Retrace Lagi Baru Dia Drop Ke Bawah Ini Pun Kita Cek Sudah Break Support Di Sebelah Kiri Apakah Ambil Kwasimodonya Belum Mencapai Kwasimodonya S1 Ini Ada Kwasimodo Ada Merah Low High Lower Lower Higher 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 Lower Low Ini Higher High Kwasimodo Oke Disini Ada Flip Calon Flip Belum Terjadi Flip Tapi Calon Kalau kita Lihat Momentum Cukup Landai Apakah Kita Akan Ambil Disini Kalau Saya Lebih Prefer Sell Di Area Biru Target Di Merah Target Panjang Misalnya Ini Break Masuk Kamera Sesuai Dengan Channel Target Pertama Disini Dulu Baru Target Keduanya Sampai Area Bawah Sini Kalau Mau Buy Disini Saya Harap Teman Teman Bisa Lihat Lihat Dulu Potensinya Bagaimana Disini Karena Kalau Tidak Lihat Potensinya Bagaimana Kita Termasuk Counter Sebuah Trend Kita Counter Sebuah Trend Kita Buy Disaat Trend Turun Takutnya Kena Stop Loss Jadi Saran Saya Lebih Sel Untuk USD Japanese Ya Kita Lebih Sel Untuk USD Japanese Oke Kita Sudah Punya USD Japanese Untuk Level Sel Dan Disini Ada Calon Flip Flip Ini Bukan Untuk Ambil Posisi Kalau Menurut Saya Kalau Teman Teman Tahu Ada Flag Tipe Kedua Support Dibrake Balik Atas Dibrake Lagi Balik Atas Lagi Ini Yang Dirites Flag Tipe Kedua Kita Kita Sudah Punya New Zealand Sell Dan Target USD Japanese Juga Begitu Sell Dan Target Kita Ke Gold Gold Kemarin Weekly Analisis Ada Yang Masuk Untuk Sell Short Term Ini Ini Adalah Zone Yang Menghalangi Harga Untuk Naik Zone Supply Menghalangi Harga Untuk Naik Nah Disini Kecenderungan Sudah High Lower High Tapi Ini Masih High Terus Yang Harus Kita Lakukan Untuk Gold Nah Biarkan Ini Clear Dulu Biarkan Support Disini Clear Dulu Ya Support Disini Bisa Clear Dulu Support Disini Bisa Clear Dulu Ini Sudah Sudah Kelihatan Ini Ada Significant Support Maybe Bisa Seperti Ini Break Terima Di Desk Ada Flag Engulf Kalau bisa Engulf Yang sini Sekalian Support 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 Yang Disini Nah Nanti Harapan Seperti Ini Nanti Supply Ada Harapan Harapan Saya Dia Masuk Untuk Drop Lagi Kita Harus Nunggu Disini Support Significant Significant Ini Satu Dua Tiga Clear Dulu Inggrif Inggrif Sekalian Baru Rites Kita Untuk Ikut Sell Harap Hanya Begini Kalau Enggak Kalau Tidak Tersedi Seperti Itu Mungkin Seperti Ini Dari Sini Dia Engulf Ya Disini Kita Punya Area Saya Kasih Warna Apa Ya Kasih Warna Biru Nah Ini 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 Kwasi Mudu Ya Berarti Ya Ini Area Kwasi Mudu High Low Higher Higher Lower Low Setelah Ini Nanti Ada Kwasi Mudunya Baru Dia Rites Kesini Untuk Lanjut Kebawah Jadi Ada Dua Plan Untuk Gold Tetapi If Dia Beri Ke Atas Dia Beri Ke Atas Sekali Lagi Ini Adalah Sun Yang Dari Minggu Lalu Swing Weekly Bisa Bisa Juga Dia Masuk Ke Area Ini Harap Bisa Turun Dulu Setelah Itu Baru Mungkin Dia Akan Lanjut Naik Ke Atas Jadi Karena Belum Ada Konfirmasi Lanjutan Untuk Gold Kita Tunggu Besok Senin Akan Apa Yang Akan Terjadi Dari Gold Kalau Saya Mau Sell Saya Tunggu Support Dibawa Clear Dulu Kalau Saya Mau Buy Biarkan Zona Supply Di Pecah Dahulu Biar Lebih Nyaman Untuk Kita Entry Sudah Ada Konfirmasi Lanjutan Oke Mungkin Begitu Jangan Lupa Besok Senin Kita Ada Webinar Prepare For Anything Tentang Resiko Dan Untuk Apa Non Deposit Bonus Dan Berakhir Tanggal 31 Oktober 2020 Stay Tune With Semarang Trader Oke Jika Teman Teman Suka Video Ini Saya Mohon Untuk Like Comment Dan Share Siapa Tahu Banyak Orang Yang Membutuhkan Untuk Sages Kita Thank You Happy Weekend Dan Selalu Diberkati Terima Kasih Diberkati